Intro Top skor Liga Spanyol, gol indah Lionel Messi kejar Suarez Mega bintang Barcelona Lionel Messi menambah pundi-pundi golnya dalam kejar gelar RPCC atau top skor Liga Spanyol Lapulga menambah 2 gol koleksi golnya hingga Jornada 23, total diakini mengumpulkan 15 gol Jumlah 15 gol tersebut masih terpaut 1 gol dari penyerang Atletico Madrid, Luis Suarez Ya, Suarez merupakan pemuncak dalam daftar pencetak gol terbanyak atau top skor Liga Spanyol Atletico Madrid dan Barcelona sejatinya sama-sama bermain dalam pekan ke-23 Liga Spanyol pada Sabtu 13 Februari 2021 waktu setempat Kedua tim tersebut juga memperoleh kemenangan Atletico Madrid menang 2-1 ketika bertandang ke markas Granada Sementara Barcelona membantai Alaves dengan skor 5-1 di Camus Akan tetapi Luis Suarez tak mencetak 1 gol sama sekali Adapun Messi membuat 2 gol, 1 gol di antaranya sungguh mempesona Gol kaki kiri Messi pada menit ke-75 ke gawang Alaves dari luar kotak penalti membuat keeper lawan Fernando Pacecio hanya bisa diam melihat bola Kemudian posisi ketiga dalam top skor Liga Spanyol ditempati oleh pemain Sevilla, Josef N. Nasri 10. Pemain U20 Terbaik Versi LQP Bocah Ajay Barcelona Teratas Surat kabar olahraga ternama asal Perancis LQP Merilis nama-nama pesepak bola U20 terbaik tahun 2021 Versi mereka pada Jumat 12 Februari 2021 waktu setempat Seperti tahun-tahun sebelumnya LQP kembali merilis 50 nama wonder kit terbaik Yang tersebar di seluruh penjuru dunia Para pemain yang masuk daftar LQP ini mulai dari anak muda, kelahiran 2001 atau setelahnya Alhasil pemain-pemain muda terbaik yang masih berusia 20 tahun Tetapi kelahiran 2000 tak masuk dalam hitungan Contohnya adalah bintang-bintang muda berusia Dortmund Jadon Sancho dan Erling Braut Haaland Barcelona memasukkan dua nama bocah ajaibnya dalam daftar 10 terbaik Ansufati menjadi yang teratas Sementara Pedri di nomor keempat Tak heran mengapa kedua wonder kit masuk dalam jajaran teratas Pasalnya Ansufati dan Pedri sama-sama telah menebus kot senior Barcelona Keduanya juga boleh dibilang sebagai salah pemain utama Karena sudah mengkukuhkan penampilan cukup banyak bersama timnya Ansufati 18 tahun menjadi yang paling gemilang Lantaran terlebih dulu menunjukkan aksinya Fatih menjalani debut di tim utama pada musim 2019 hingga 2020 Tepatnya 25 Agustus 2019 Kala Barca membekuk Real Betis 5-2 di ajang La Liga Debut pada usia 16 tahun 298 hari Ia memastikan diri sebagai pemain termuda sepanjang sejarah Barca Pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu pun kian banyak mentes bersama Lionel Messi dan kawan-kawan Hingga sejauh ini dirinya telah tampil 43 kali di seluruh ajang Dengan kontribusi 13 gol dan 5 asis Sementara itu Pedri yang musim lalu dipinjamkan ke Las Palmas juga berhasil tampil gemilang bersama tim utama Katalan saat ini Bersama Barca hingga pertengahan musim 2020-2021 Pemain berusia 18 tahun telah membukukan 32 penampilan di seluruh ajang Dengan 3 gol plus 4 asis sebagai glanang serang Selain 2 bocah ajaib Barca Nama-nama abek lain yang masuk jajaran 10 besar di antaranya Mason Greenwood dari Manchester United dan Bukayo Saka Arsenal Messi dan pemain Barcelona bertaut La Pulga ulangi rekornya Koneksi Lionel Messi dengan para pemain Barcelona Di bawah besutan pelatih Ronald Koeman tengah tajam dan saling bertaut Permainan Barcelona yang kerap dimotori oleh La Pulga julukan Messi begitu ciamik dan membuahkan hasil Teranyar Barcelona menang telak 5-1 atas Alaves dalam ajang Liga Spanyol Jornada 23 Kemendangan tersebut melanjutkan tren apik mereka dipentas La Liga Kasta tertinggi Liga Spanyol dalam 7 pertandingan terakhir Blaugrana julukan Barca menang secara beruntung dalam 7 laga terakhir mereka di La Liga Hebatnya lagi pasukan Ronald Koeman belum terkalah yang dalam 12 pertandingan terakhir di Liga Domestic Tepatnya 10 kemenangan dan 2 kali imbang Di sisi lain 2 gol tersebut melanjutkan gol-gol dalam 4 laga sebelumnya Ya Lionel Messi mampu mencetak gol dalam 5 laga beruntun ketika dia dimainkan Melansir ESPN Mega Bintang asal Argentina itu telah mencetak gol dalam 5 laga beruntun Untuk kali pertama sejak April 2019 Dia kembali dalam penampilan terbaiknya Tulis ESPN soal kehebatan Lionel Messi di Twitter Kabar terkini Cedera Gerard Pique jelang Barcelona vs PSG Back Barcelona Gerard Pique berupaya keras agar bisa tampil membela timnya Melawan Paris Saint-Germain pada partai lag pertama babak 16 besar Liga Champions Duel Barcelona vs PSG akan tersaji di Camp Nou Rabu 17 Februari 2021 dini hari mendatang Gerard Pique sebenarnya masih diragukan tampil Setelah masih menjalani pemulihan cedera ligamen medial lateral Dan cedera parsial di lutut kanannya Adapun cedera kekasih Syahkira itu dialami ketika Barca kalah 0-1 dari Atletico Madrid Di ajang La Liga pada 21 November 2020 lalu Perihal cedera lututnya Pique memutuskan untuk tidak menjalani operasi Untuk mempertahankan kemungkinan tampil lagi sebelum musim berakhir Pique lebih memilih pemulihan tanpa operasi bersamaan dengan latihan kecil pribadi Pada awal bulan ini Pemulihan terlihat berjalan lebih baik Seiring dengan latihan lebih intens yang dijalaninya di markas latihan Barca Ciotat Esportiva Melansir dari Mundo Deportivo Sabtu 13 Februari 2021 Pique akan melakukan upaya pamungkas agar mampu comeback untuk Barca melawan PSG Kendati keinginan back asal Spanyol itu kembali begitu tinggi Karena pelatih Ronald Koeman mengindikasikan untuk tetap memarkirnya Berdasarkan sumber sama, Koeman menjelaskan bahwa dirinya dan staf pelatih Ogah mengambil resiko untuk Pique Pelatih asal Belanda itu kabarnya lebih memilih untuk memainkan Pique pada leg kedua kontra PSG 11 Maret mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!